jadi seperti biasa ya kawan-kawan menemukan handphone matot atau mati total itu saya lakukan seperti ini saya coba cas dulu di power supply ya power supply dengan voltasi yang bervariasi naik turun terlihat ya dia ampernya lumayan normal ya ampernya lumayan normal masuknya dia harusnya kita sudah bisa bekerja nah kita coba naikkan ya ke lima pol kita coba naikkan ke lima pol dan ampernya juga naik ya setengah amper tetapi handphonenya tetap hidup mati hidup mati ya maksudnya cuma gambar petir saja Nah kalau kita menemukan seperti ini maka mau tidak mau kita akan membongkar casing belakang dulu Oke bongkar casing belakang Hai seperti ini Hai karena dia nggak bisa berhenti ya sampai habis baterai Oh sorry kartunya belum saya lepas Ayo kita akan coba tembak ya tembak tegangan Hai jadi disini saya kurang tahu juga ya ini tipe berapa Hai dan baterainya kecil sekali Hai dan ini masih segel ya kawan-kawan Hai masih segel tidak pernah dibongkar Hai kelihatan ya masih segel Hai saya rasain handphone sudah beberapa tahun ya jadi baterainya sudah drop kemungkinan kita tembak dulu baterainya Hai kita punggir dulu Hai mau tidak mau ini harus dibesar ya hai 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 basket hai 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 nah Hai bagian baterai yang mana ya kawan-kawan pakai ini Oh ini ya Hai bagian baterai yang ini Hai apakah harus melepas mesin Hai tahu tidak ini ada penutupnya ya Hai saya rasa ini harus bongkar mesin dulu ya Hai jadi mau tidak mau kita harus bongkar ya Ayo kita bongkar baterai ya dulu Hai ini tegangannya sudah drop Hai tegangan baterai sudah drop dan saya rasa ini belum pernah diganti karena dia masih segel Hai dan kalau kita lihat ini usianya udah cukup lama ya kawan-kawan Hai Nah saya biasa melakukan melepasan baterai ini seperti ini ya kita congkel-congkel saja seperti ini Hai tetapi harus hati-hati ya jangan sampai Hai bocor Hai baterainya hai 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 buong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong-roong hai 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 terlihat ya lemnya begitu kuat Hai bisa saja sih kita paksa cuma takutnya ada yang berdampak ya Hai biasanya kalau kita paksa itu kemungkinan handphonenya agak melengkong jadi LCD nya kena ya kawan-kawan jadi kita harus fokus ke baterainya saja seperti ini Hai nggak papa ya baterainya penyok-penyok begini enggak papa karena dia terbuat dari bagian timah ya Hai Oke akan kita tembak tegangan ya karena dia tidak bisa di cas maka kita akan melakukan tembak tegangan kita cari mana yang cocok Hai saya cari mana yang cocok ya Hai saya rasa ini ya nomor 2 Hai Oke kita akan coba nomor 2 Hai nah bisa ya kemudian kita colokan ke power supply ya langsung Hai atau kita langsung colok disini juga bisa kawan-kawan Hai nah kita akan tembak seperti ini ya apakah ampere nya bisa masuk oke di bawah 4.4 sudah bisa masuk ya dan ini saya kasih 4,8 4,8 pol ampere ya hampir 1 ampere jadi kita diamin dulu sampai 10 10 menit cukup untuk mengisi Hai listrik atau arus listriknya ya atau mengisi tegangan dulu Hai dan ini tandanya biru ini ngisi ya dia kalau nggak ngisi warnanya merah jadi dia masih bisa diisi baterainya Hai dan ini akan kita coba hidupin ya setelah ditembak tegangan tadi Hai setelah kita tembak tegangan kita coba hidupkan Hai mudah-mudahan bisa ya hai 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 dan ternyata handphonenya ngerestart terus ya kawan-kawan setelah diisi tembak tegangan di baterai tadi yang ngerestart terus Hai Oke kita coba hidupkan dengan cara Hai tombol atas dan power ya Hai Oke kita pasang dulu agar mudah hai 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 agar mudah kita pencet tombolnya ya kita pasang sementara seperti ini kita coba tahan ya mudah-mudahan bisa masuk ke mode recovery belum bisa ya weh hampir ya sudah hampir bisa tadi hampir loading ke menu oke ini tombolnya tipis sekali ya sudah jadi harus benar-benar dipencet dengan kuat tadi hampir masuk menu ya kawan-kawan padahal ini ada recovery mode ya tulisannya tadi saya sudah konfirmasi ya sama yang punya tadi dan dia belum siap untuk dananya untuk mengganti baterai ini tadi intinya itu kerusakannya hanya pada baterai ini sudah drop dan tegangannya sudah jatuh ya tidak bisa diisi lagi oke terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya di video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya jadi walaupun baterai ini bisa diisi ya bisa di charge tetapi dia sudah tidak menyimpan lagi dia tidak bisa menyimpan lagi seperti mana biasanya seperti normalnya harusnya dia diisi dia menyimpan ya dan ini sudah tidak bisa menyimpan artinya ini ada kebocoran ada kebocoran di bagian fisiknya sampai jumpa lagi di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati